Halo semuanya, jadi hari ini kita bakal lihat bagaimana cara membuat nasi moran khas di Sati Gawasa. Check it out! Nah, bahan utamanya itu singkong atau ubi dan bisa juga pakai jagung. Setelah singkong dikupas, parut singkong lalu cincang kasar ya. Selanjutnya, parutan singkong dicuci sampai bersih lalu diperas airnya. Kalau sudah, sisihkan singkong tadi agar sedikit mengering. Lalu, masak singkong bersama beras. Akhirnya, nasi moran sudah matang dan siap dinikmati. Gimana? Menarikkah cara buatnya? Jangan lupa dicoba ya! Daaah!